Bagaimana bisa memahami pernyataan bahwa Wahabisme itu pintu masuk radikalisme dan terorisme? Itu siapa yang ngomong itu? Itu nggak tahu, ini siapa yang beras peserta nih yang ngomongnya. Tapi saya juga lama ya, karena saya dulu meneliti itu juga, dan disertasi istigah saya tentang Wahabi. Sheikhul Azhar, Sheikh Ahmad Ta'jid, itu mengatakan hal yang sama. Bahkan beliau bukan mengatakan pintu, beliau mengatakan Al-Wahabiyyah Khawarijul Azhar. Tentu bisa lihat video-videonya berkembang di Youtube. Sheikhul Azhar, Sheikhul Azhar ini bukan rektor, di atasnya rektor. Sheikhul Azhar itu, dia setara menteri lah hari ini. Jadi bahkan setara wakil rakyat di DPR. Jadi bisa bersuara dan suaranya didengar. Kalau Sheikhul Azhar mengatakan A, itu dipertimbangkan oleh negara. Jadi Al-Azhar ini tidak di bawah tekanan pemerintah. Tapi dia bisa menekan pemerintah. Saya tidak tahu perkembangan lanjutannya hari ini, tapi kira-kira seperti itu. Sheikhul Azhar, Sheikh Ahmad Ta'jid, mengatakan apa? Khawarijul Azhar, terorisme hari ini, itu ada pada Wahabiyyah. Beliau ngomong begitu enggak sembarangan. ISIS itu akidahnya akidah Wahabi. Maka, ya, tentu kita tidak akan pernah surut ketika dituduh teroris, padahal kita sama sekali, Alhamdulillah, berlepas diri dari terorisme. Kita pun tidak akan pernah surut berda'wah, insyaAllah. Kita akan terus memahamkan kepada masyarakat tentang hakikat da'wah yang mulia ini. Da'wah, ya, dengan yang penuh hikmah ini. Akhul Islam, azakumullah. Namun, akhi, azakumullah, wajakum, munculnya radikal, terorisme, banyak sebab. Apa sebabnya? Yang pertama, al-jahl. Apa itu jahl? Bodoh. Kebodohan terhadap din. Bodoh bagaimana tata cara memahami Al-Quran dan hadis. Karena kebodohan itu. Makanya orang Khawarij itu, Pak, bodoh. Pemahamannya dangkal. Iya. Lihat. Mereka, orang Khawarij itu, sudah bodoh memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman mereka sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Iya. Akhirnya semakin menjadi-jadilah kesetatan mereka itu. Makanya, akhi, azakumullah, wajakum. Ya, ketika kebodohan itu meraja lelak di tubuh umat Islam. Akan muncul pemahaman-pemahaman yang aneh. Itu pasti itu. Makanya, akhi, ya, sebab yang pertama ini harus kita tumpas dengan cara menyebarkan ilmu. Sebab yang kedua apa? Ada merujuk ilal ulama. Gak mau kembali kepada para ulama. Gak mau merujuk para ulama besar. Terutama ulama dari kalangan salafus salih, sahabat, tabi'in, tabi'in. Ikhwata Islam, azakumullah, wajakum. Makanya, akhi, lihat. Di zaman, kalau di zaman Rasulullah bibitnya saja sudah tidak menghormati Rasulullah. Di zaman Ali bin Abi Talib, mereka tidak menghormati ulama sahabat. Tidak mau mendengarkan ulama sahabat. Di zaman setelahnya pun demikian. Tidak pernah mereka merujuk ulama besar. Bahkan mereka mencibir para ulama yang dekat kepada pemerintah sebagai ulama penjilat. Mereka menuduh Syekh bin Bas ulama penjilat. Syekh Uthaymin ulama penjilat. Apa itu ulama penguasa semuanya? Iya. Sehingga bahkan mereka mengatakan mereka murjiah. Iya. Subhanallah. Kalau ulama sudah dilecehkan, yang diulamakan siapa-siapa? Yang diulamakan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Tahun 2006 atau lebih, saya pernah mengadakan kajian tentang terorisme di Masjid Al-Azhar, Pondokopi. Judulnya Bom Bunuh Diri. Saya bawakan fatwa-fatwa ulama tentang haramnya bunuh, bom bunuh diri itu Pak. Setelah kajian selesai ada pemuda tinggi besar mendatangi saya. Ustaz, saya mau debat sama Anda. Iya. Pondol, kapan? Sekarang. Dimana? Terserah Ustaz. Yaudah di belakang Masjid saja. Saya kan kecil Pak, urus lagi. Iya. Dia badannya tinggi besar. Saya cueka saja. Makanya saya berdua sama dia. Terus saya bilang ke dia, kan saya sudah bawakan fatwa-fatwa para ulama. Syekh bin Basya Uthaymin, Syekh Fauzan, dan yang lainnya. Apa kata dia? Saya juga punya ulama. Siapa ulama Anda? Usama bin Laden? Uh, pantasan. Ulama saya, Usama bin Laden. Kata saya, Subhanallah. Usama bin Laden lupa yang kamu jadikan ulama. Dia sudah marah banget, Pak, memukul saya. Tapi, Alhamdulillah, panitia tiba-tiba pada beratangan. Jadi, akhirnya dia pergi. Tuh, lihat Pak. Kalau ulama yang sebenarnya ulama dilecehkan, yang diulamakan siapa? Yang sesuai dengan keinginan. Inilah musibahnya. Akhirnya, Azakumullah. Padahal Usama bin Laden siapa? Belajar ilmu dari mana? Sekolah saja kagak. Iya. Tapi itulah, ya Akhir. Azakumullah. Akhirnya, mereka memilah, menilai ulama itu yang sesuai dengan hawa nafsu dan selera mereka. Kalau sudah ulama dilecehkan, dan seorang pemuda jauh dari ulama, wah payah, kasihan nih pemuda. Pasti akan terbawa oleh emosi dia. Terbawa oleh apa? Iya. Semangat dia. Sehingga dia berbicara pun dengan semangat dan emosi, bukan dengan ilmu dan akal. Bukan. Akal Islam. Azakumullah. Makanya sebab yang kedua nih, Pak. Kenapa muncul terorisme? Yaitu tidak mau rujuk kepada siapa? Para ulama akibar. Tidak mau. Kemudian yang ketiga, yaitu munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam tubuh umat Islam. Baik yang dilakukan oleh umaroknya, maupun dilakukan oleh rakyatnya. Sehingga, orang-orang yang begitu semangat terhadap dinnya itu merasa kecewa. Ketika melihat, oh pemimpin kita tidak berhukum dan hukum Allah. Meraja lelaknya kemaksiatan. Dia ingin, oh. Kekesalan dia akhirnya ditumpahkan dengan mengkafirkan. Sudah begitu dia dapatkan dalil-dalil dari ulama-ulama terdahulu yang kebetulan memang di-edit-edit begitu, Pak. Sudah gitu ketemunya buku-buku yang kayak gitu lagi. Waduh. Tambah jadi, Pak. Iya. Bapak-apak pernah tahu namanya Aman Abdurrahman. Pernah dengar nggak, Pak? Itu pemikirannya ngeri banget, Pak. Iya. Dia katakan, pemimpin kita kafir. Semua yang kerja di pemerintahan kafir. Pegawai negeri kafir. Mahasiswa-mahasiswa yang belajar di perguruan tinggi negeri kafir. Sampai dia mengkafir kemertuanya sendiri yang polisi, Pak. Dia kafirkan. Benar, Allah. Sampai muridnya itu ketemu saya nggak ya, nggak mau salam. Kalau saya bilang Assalamualaikum, dia jawabnya apa? Waalaikum. Bukan Waalaikum Salam. Tapi apa? Waalaikum. Karena dia sudah menganggap saya kafir. Iya. Memang berbahaya banget. Tujuan mereka apa? Iya. Ingin memberontak. Bikin pasukan bawah tanah. Tahu sendiri bawah tanah, Pak. Adanya cacing, ya. Cucunguk. Tikus. Ikhwata Islam wa'azakum Allah wa'ayyakum. Nah ini akhirnya. Ternyata setelah kita lihat, buku-buku rujukannya itu yang berbahaya. Orang-orang takfiri yang ada di timur tengah sana, ya, membuat buku, membawakan perkataan para ulama, tapi perkataan ulama itu di edit-edit sendiri. Makanya Dr. Muhammad Arifin Badri kan pernah membantah tulisannya Aman Abdurrahman itu. Dan memberikan judul Aman Abdurrahman, musang-sang musang berbulu domba. Dan beliau kemudian membantahnya detail sekali, Masya Allah. Dan dikirimkan langsung ke Aman Abdurrahman, Aman Abdurrahman, tapi ya begitulah gak mau terima. Padahal dia sudah mati kutu, sebetulnya, Pak. Tapi orangnya susah untuk nyasih hati. Iya. Akhwata Islam wa'azakum Allah wa'ayyakum. Nah ini akhirnya munculnya penyimpangan-penyimpangan ini yang muncul, membuat apa? Orang-orang yang sedang girah terhadap agama ini, merasa kesal, gitu, Pak. Sehingga akhirnya menimbulkan sikap-sikap radikal. Pemimpin kita tidak berhukum dan hukum Allah. Kafir. Kalau kafir bagaimana? Ayo kita memberontak. Iya. Ya seperti itu memang. Nah kalau Islam wa'azakum Allah. Tanyakan antum nanti kalau mengundang sama Usabdurrahman Ayub, bagaimana perjuangan beliau, JI itu, jamaah islaminya, di mana beliau, mereka-mereka itu sebetulnya dari N11 itu, Pak. Jikal bakalnya dari N11 semua, semuanya. Sebetulnya. N11 itu kemudian mengirimkan orang-orangnya untuk berang di Afganistan. Tujuannya apa? Ketika mereka nanti pulang ke Indonesia, perang di Indonesia. Dan beberapa orang yang memang dahulu di N11, Alhamdulillah yang kemudian sudah taubat, bergabung dengan salafi. Saya pun kenal beberapa mereka. Banyak kok Ustaz-Ustaz N11, yang tadinya asalnya N11. Ustaz Abu Khotadah, tadinya N11 beliau. Bahkan beliau itu, kalau tidak salah, sudah jadi menteri agamanya. Makanya beliau faham betul tentang N11. Ustaz Abu Haidar, tadinya N11. Kemudian, ahli herbal itu siapa? Abu Muhammad Faris. N11 itu. Beliau ahli sejarahnya bahkan. Antum kalau tanya ke beliau tentang sejarahnya N11 sampai ke puyut-pujutnya apa dia. Tahu banget. Iya. Ikhwata Islam ma'azakumullahu a'iyakum. Nah, kenapa munculan seperti itu? Karena melihat pemimpin yang pemerintahan yang di Indonesia misalnya tidak berhukum dan hukum Allah. Akhirnya, mereka ingin supaya pemimpin kita berhukum dan hukum Allah. Tapi caranya gimana? dengan mengadakan konfrontasi dengan cara apa? Yang lebih radikal. Dan yang lainnya. Padahal apakah benar Islam menghadapi setiap pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah itu dengan cara radikal seperti itu? Tidak juga ya akhirnya. Iya. Lihat misalnya. Nabi Musa AS menghadapi tirani Fir'aun. Iya tidak. Hah? Fir'aun. Bayangkan. Antum tahu sendiri di Fir'aun. Saya mau tanya sama Antum. Pemimpin kita dengan Fir'aun mana yang lebih buruk? Hah? Fir'aun. Antum dengan Nabi Musa mana yang lebih baik? Ya udah. Apa kata Allah kepada Nabi Musa? Idhaba ila Fir'aun. Innahu toho. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu togut. Togo. Wa qula lahu qawlan layyina. La'allahu yatadhakaru awyakshya. Ucapkanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Lihat ya akhullah. Ya akhullah Islam. Ini Fir'aun bukan hanya berhukum dan hukum selain Allah. Kafir juga. Menentang juga. Iya. Akhirnya Nabi Musa pun berdakwah kepada Fir'aun. Tapi Fir'aun tidak menerima. Iya. Malah membunuhi anak-anak Banu Israel Pak. Membunuhi siapa? Anak-anak Banu Israel. Tapi apakah Nabi Musa berkata kepada Banu Israel? Kita berhentak. Apa kata Nabi Musa? Ista'inu billahi wasbiru. Innal arba lillahi yurithuha mayyashya'u min ibadih. Wal'aqibatu lil muttaqin. Minta tolonglah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah yang akan Allah wariskan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan akibat yang baik pasti untuk orang yang bertakwah. Maka Banu Israel pun bersabarlah menghadapi tirani Fir'aun itu Pak. Dalam keadaan mereka didolimi Pak. Apa yang terjadi? Kesabaran itu memberikan hasil rupanya Pak. Kesabaran itu memberikan hasil yang lebih manis dari madu. Maka Allah mengatakan setelah beberapa ayat menceritakan tentang Fir'aun dan Banu Israel. Allah berfirman Dan telah sempurna kalimat Rabbmu atas Banu Israel disebabkan kesabaran mereka terhadap Fir'aun. Dan kami hancurkan apa yang telah diperbuat oleh Fir'aun dan apa yang telah mereka bangun itu. Ternyata dibalik kesabaran ada sesuatu yang lebih manis dari madu. Lihat akhi azakumullah. Apakah kepada setiap pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah kita harus keras? Ternyata tidak. Justru terkadang kita harus memberikan nasihat yang baik kepada mereka. Masukkan yang baik kepada mereka. Walah hatta kalau misalnya pemimpin itu pun kafir. Kafir. Tetap kita melihat mana yang lebih maslahat. Tapi bagaimana sabarnya Nabi Musa berdakwah kepada siapa? Fir'aun ya akhi islam azakumullah. Di zaman para ulema terdahulu ada tidak? Pemimpin yang akidahnya kufur pak. Ada. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Khalifah ma'mun. Akidahnya apa? Kufur. Dia mengatakan Al-Quran makhluk katanya. Bayangkan. Apa konsekuensi Al-Quran makhluk pak? Konsekuensi Al-Quran makhluk itu berarti Al-Quran tidak sempurna. Berarti Al-Quran boleh dikritik karena dia makhluk. Pasti Al-Quran ada kesalahan karena dia makhluk. Ini pendapat Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah mengatakan bahwa akal lebih tinggi dari dalil. Sehingga mereka perlu untuk mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Kenapa? Supaya mereka bebas mengkritik dalil dengan akal-akal mereka. Imam Ahmad mengatakan apa? Man kala bi'annal Quran makhluk faqud kafar. Siapa yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk maka ia telah kafir. Tapi subhanallah ya akhi. Imam Ahmad diuji oleh Allah. Ia ditangkap oleh khalifah ma'mun. Dan dipaksa untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad tidak mau. Ternyata khalifah ma'mun meninggal dunia diganti oleh anaknya Al-Mu'tasim Billah. Lupanya anaknya sama dengan bapaknya. Keyakinannya. Makanya Imam Ahmad dua tahun lamanya dicambuk, disiksa. Hanya untuk mengatakan Al-Quran itu apa? Makhluk. Disiksa. Ini keyakinan kufur pada Al-Quran. Banyak ulama yang disiksa dan bahkan dibunuh. Ya oleh Al-Mu'tasim Billah dan oleh ma'mun sebelumnya. Kemudian di zaman Al-Watih Billah, Imam Ahmad pun dilepaskan. Ketika ia telah sampai di rumah dalam keadaan badannya sudah hancur. Datanglah para fukuhadah Bagdad ke rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal untuk menjenguk. Lalu kemudian mereka berkata kepada Imam Ahmad, Ya Aba Abdillah. Perkara ini tampaknya sudah terlalu berat, Ya Aba Abdillah. Bagaimana kalau kita memberontak saja. Kita ganti, kita turunkan itu Al-Watih Billah itu. Apa kata Imam Ahmad? Padahal beliau sudah disiksa. Tapi beliau berbicara bukan dengan perasaan. Bukan dengan semangat. Tapi dengan apa? Ilmu. Apa kata beliau? Jangan sampai terkuncur gara-gara kalian. Jangan cabut ketaatan kalian kepada dia. Jangan, kata Imam Ahmad. Akhirnya fukuhadah Bagdad pun mengikuti titahnya Imam Ahmad. Sabarlah mereka. Tak lama kemudian Al-Watih Billah meninggal dunia. Digantikan oleh Al-Mutawakil ala Allah. Rupanya Al-Mutawakil Allah mencintai Imam Ahmad. Maka di zaman Al-Mutawakil itu Ahlu Sunnah dimuliakan. Sebaliknya Mu'tazilah ditangkepin, dimasukin ke penjara. Ternyata kesabaran memberikan hasil tidak Pak? Manis Pak. Hasilnya manis Pak. Tapi lihat. Di zaman sebelum Imam Ahmad. Ada panglima yang paling, yang sangat bengis dan kejam sekali Pak. Namanya siapa? Hajaj bin Yusuf. Ini orang bengis banget Pak. Sampai-sampai Imam Adhabi mengatakan apa? Kalo lah orang-orang kafir itu membawa orang-orang kejamnya. Dan kita bawa Hajaj bin Yusuf. Kita masih menang kejamnya. Hajaj bin Yusuf itu Pak. Membunuh seratus dua puluh ribu kau muslimin. Pelan-pelan. Ngebunuhnya gak langsung. Pelan-pelan. Dicungkil dulu matanya. Dipotong dulu hidungnya. Potong dulu dikit-dikit sampai mati. Itu yang sudah dibunuh oleh dia seratus dua puluh ribu kau muslimin. Yang semudian ya. Terjadikan pemberontakan di Kufah itu. Yang tadinya hampir pasukan Hajaj kalah. Tapi karena kecerdasan Hajaj. Akhirnya kalah. Pemberontakan. Habis dibunuh oleh. Bahkan ulama yang tidak salah pun dikejar-kejar. Yaitu Al-Hasan Al-Basri. Padahal Al-Hasan Al-Basri termasuk yang mengingkari para pemberontak itu. Diingkari oleh Al-Hasan. Tapi dia ikut terkena tuduhan. Akhirnya beliau jadi buronan siapa? Hajaj. Pernah suatu ketika Al-Hasan Al-Basri ada yang mendengar seorang laki-laki berdoa. Ya Allah bin asakanlah si Hajaj itu ya Allah. Kenapa kata Al-Hasan? Kamu jangan berdoa seperti itu. Loh kenapa? Dia kan kejam. Kata Al-Hasan. Aku khawatir kalau Allah kabulkan doa kamu. Ternyata penggantinya kerah dan babi. Maksudnya kamu tahu dari mana kalau dia bakalan penggantinya lebih baik dari dia? Gimana kalau ternyata penggantinya lebih kejam dari dia? Ayo. Kenapa kamu tidak doakan saja kebaikan untuk dia supaya diberikan hidayah? Sedikit saya bicarakan itu. Untuk melihat bagaimana ahlu sunnah wal jamaah menghadapi pemimpin yang tidak berhukum dan hukum Allah. Bahwa tidak setiap hakim yang tidak berhukum dan hukum Allah kita harus keras kepada dia. Tidak Pak. Kenapa sih kau pemimpin kita tidak berhukum dan hukum Allah? Pasti ada sebabnya. Sebab pertama, rakyatnya tidak mau berhukum dan hukum Allah. Ya tidak Pak? Sekarang kan di Indonesia ini banyak rakyat yang lebih senang dengan berhukum adat. Hukum adat bagi rakyat Indonesia ini banyaknya lebih tinggi daripada syariat. Sampai-sampai ada ikhwah mau nikah, pengen sesuai dengan Islam saja, syariat tidak boleh sama orang tuanya. Tidak bisa. Harus sesuai dengan adat. Ternyata adat lebih dihormati daripada syari. Kalau penduduknya begitu, dan Allah pasti memberikan penguasa sesuai dengan keadaan penduduk. Imam al-Turtushi ketika menafsirkan firman Allah. Demikianlah kami jadikan untuk orang-orang zalim itu pemimpin dari kalangan orang zalim juga. Kata Imam al-Turtushi, ayat ini sangat sepadan dengan pepatah orang Arab. Sebagaimana kalian berada di suatu keadaan, demikianlah keadaan pemimpin kamu. Jadi kenapa di Indonesia ini pemimpinnya tidak mau berhukum adat Allah? Jawabnya rakyatnya tidak mau. Ya kan Pak? Rakyatnya tidak mau. Yang mau sholat berapa sih? Indonesia ini mayoritas umat Islam Pak. Iya. Tapi dari mayoritas yang sholat lima waktu berapa? Dari yang sholat itu, yang betul-betul yang mentauhidkan Allah berapa? Yang betul-betul mengikuti sunnah rasul berapa? Iya. Kesyirikan merajalela, perdukunan, bahkan dukun jadi apa? Penasihat spiritual. Dukun. Mistik-mistik merajalela. Ilmu-ilmu, ya perdukunan. Ya, subhanallah. Keadaannya seperti ini. Makanya, Akhiya azakumullah wa'iyakum. Nah, disinilah. Akhiya azakumullah. Maka dari itu, kewajiban kita adalah sekarang perbaikilah dengan cara terus berdakwah. Berdakwah. Perbaiki ini, ya. Sampaikan kepada pemimpin kita, kepada jajaran-jajaran pemerintah kita. Ya, supaya mereka mengenal Allah. Supaya mereka kembali kepada Allah. Sebatas kita sampaikan, berikan nasihat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan nasihat kita, Dengan dakwah kita. Allah berkahi. Allah berikan hidayah mereka, kan. Gitu, ya. Akhiya azakumullah wa'iyakum. Nah, ini. Oke, ya. Jadi, sebab Yang ketiga, Munculnya radikalisme apa? Adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin ataupun rakyat. Akhirnya muncullah. Ya, orang-orang yang sedang begitu sangat semangat memperjuangkan atau membela agama ini, Ternyata dibalas dengan sikap berlebih-lebihan tidak sesuai dengan etika-etika Islam. Ya. Akhan Islam, azakumullah wa'iyakum. Sebab yang keempat. Apa itu sebab yang keempat? Yaitu adanya makar dari orang-orang non-Muslim, non-Islam. Yang ingin merusak Islam. Ya. Orang Yahudi, orang Nasrani, Pak. Ingin dan tak ingin sunnah itu bangkit. Tak ingin. Mereka tak ingin Islam itu bangkit. Tak ingin. Dan tak akan pernah mau. Allah berfirman. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah ridha sampai kamu mengikuti millah mereka. Orang Yahudi ini pinter, Pak. Membaca situasi. Terkadang dengan cara apa, Pak? Ya. Provokasi. Orang-orang yang sedang semangat-semangat dalam agama ini, didekati. Kemudian diberikan, ya dia bisa saja pura-pura masuk Islam. Dungan Dalih sedang memperjuangkan negara Islam. Dan yang lainnya, padahal dia sebetulnya Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dicarinya orang-orang yang begitu semangat. Dimasukkan syubat-syubat takfir. Supaya apa? Muncul sikap-sikap apa? Radikal. Untuk apa? Untuk mencoreng Islam. Untuk mencoreng Islam, Pak. Terkadang caranya apa, Pak? Caranya dipanasi hati mereka. Dibakar terus. Seperti di zaman Uthman bin Affan. Bagaimana Abdullah bin Sabah membakar hati kaum Muslimin. Caranya apa, Pak? Ya. Abdullah bin Sabah menyimpan orang kepercayaannya di kota Madinah. Ya. Yang pura-pura masuk Islam juga. Dan dia punya kemampuan menjiplak tulisan. Maka ditulislah atas nama Ummahatul Mu'minin. Yang isinya surat tersebut bahwa mereka dizolimi oleh Uthman. Bahwa Uthman nepotismu. Bahwa Uthman begini-begini-begini. Dikirim surat tersebut di Kufah. Dibacakan setelah-setelah Jumat. Panas tidak hati kaum Muslimin? Panas. Siapa yang tidak panas? Istri-istri Nabi dizolimi. Dan pintarnya Abdullah bin Sabah yang dia pakai adalah Ahlul Bayit. Karena mereka dia tahu bahwasannya kaum Muslimin sangat cinta apa? Ahlul Bayit. Ya. Akhirnya berhasil membakar hati kaum Muslimin yang ada di Kufah. Sengaja yang datang itu Kufah, Basroh. Karena pada waktu itu mereka baru masuk Islam. Sehingga lebih mudah untuk dibakar. Akhirnya terbakarlah hati mereka. Marahlah mereka kepada Uthman bin Afan. Berbondong-bondong mereka datang kota Madinah. Ngapain? Demu. Nah ini sejarah demo yang pertama kali dalam Islam. Apa permintaan mereka? Mereka minta Uthman turun jabatan. Uthman bin Afan merasa heran. Ada apa ini? Kok tiba-tiba mereka datang rame-rame. Minta dia turun. Maka Uthman pun bertanya kepada mereka. Terupanya ada apa Pak? Ada berita-berita dusta. Maka Uthman pun membantah. Mengklarifikasi semuanya. Bahwa itu enggak benar. Maka kembalilah mereka. Tapi di perjalanan. Kembali mereka membuat apa? Makar. Dibikin surat palsu atas nama Aisyah. Isinya Pak Aniktulu Uthman. Bunuh Uthman. Kembali lagi mereka. Kemudian ya. Mereka pun para provokator ini bergabung dengan para pendemo ini Pak. Yang kemudian mengepung rumah Uthman bin Afan 20 hari lamanya. Yang kemudian mereka berhasil membunuh Uthman bin Afan dengan sangat mengenaskan. Berhasil konspirasi. Siapa yang memikirkan itu Pak? Otaknya. Abdullah bin Sabah. Siapa dia? Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Konspirasi besar itu Pak. Bapak tahu? Negara yang berhasil dibangun oleh orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Itu Banu Fatimiyah. Siapa yang mentaksis dan membangunnya? Dia adalah Ubaidullah bin Abi Al-Qaddah. Dia orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Kemudian dia mengaku-ngaku keturunan Hussein bin Ali bin Abi Talib. Lalu kemudian dia mengaku-ngaku membela Ahlul Bait. Sehingga banyak orang yang simpantik kepada dia. Sehingga akhirnya kemudian dia mempunyai kekuatan besar Pak. Dan dia menyebarkan pemikiran yang sangat menyesatkan. Akhirnya mereka berhasil membuat daulah di Mesir. Daulah Ubaidiyah waktu itu. Mereka yang kemudian mencuri Hajar. Hajar Aswad. Hajar Aswad dicuri oleh mereka Pak. Dan orang-orang yang haji pada waktu dibunuhi. Sampai-sampai kata Ibn Kathir. Sungai apa namanya. Sumur Zamzam itu merah dengan darah. Dan beberapa tahun lamanya tidak ada yang berani haji. Karena setiap orang yang haji pasti dibunuh. Ikhota Islam. A'azakumullah wa'iyakum. Ternyata ulahnya orang Yahudi. Pemikiran-pemikiran sesat muncul rata-rata dari siapa? Mereka juga. Kodariyah. Siapa yang pertama kali mencetuskan Pak? Ma'bad Al-Juhani. Siapa Ma'bad Al-Juhani? Dia belajar kepada Susan namanya. Orang Nasroni. Dicuci otaknya. Dicuci otaknya. Dan kembalikan kepada kaum muslimin dalam keadaan dia punya keyakinan bahwa takdir tidak ada. Lalu ia mendakwakanlah pemikiran tersebut di tengah kaum muslimin. Sama dengan sekarang. Kaum muslimin belajar Islam ke New York. Belajar Islam ke Washington. Ini salah alamat Pak. Belajar Islam itu ke Sono, ke Mekah, Madinah. Pulang-pulang liberal. Dalam keadaan otak mereka sudah dicuci. Mereka lah yang jadi pion-pion untuk merusak Islam. Mereka yang sengaja dicuci otaknya di sana. Dikembalikan ke Indonesia untuk merusak Islam. Makanya Pak lihat. Mirza Gulam Ahmad dibaliknya siapa? Inggris penjajah. Kenapa? Sebetulnya Mirza Gulam Ahmad ini diciptakan oleh Inggris untuk melawan gerakan jihad umat Islam yang ada di India. Karena waktu itu Inggris menjajah India. Kaum muslimin bangkit untuk berjihad melawan Inggris. Diambillah si Mirza Gulam Ahmad ini dari keluarga broken home. Dicuci otaknya. Sebetulnya dilepaskan. Lalu kemudian dia tadinya berdakwah kepada Al-Quran dan Sunnah. Lama-lama mengaku Imam Mahdi. Lama-lama mengaku Nabi. Dan dibela oleh Inggris? Iya. Makanya kan Pak kelompok Ahmadiyah itu kiblatnya kemana coba? Ke Mekah. Bukan. Ke London. Kiblatnya enggak ke Mekah mereka itu. Ke London. Makanya ya akhirnya azakumullah wa'ayakum. Kelompok-kelompok yang bisa merusak Islam itu disokong betul oleh mereka Pak. Karena tujuan mereka ingin merusak Islam. Iya. Nah akhal Islam azakumullah. Termasuk radikal dan yang lainnya. Semua sebetulnya juga di belakangnya mereka yang berusaha untuk menciptakan. Supaya apa? Kau muslimin jelek citranya. Yang kebetulan ada orang-orang Islam yang sedang semangat ingin memperjuangkan is Islam. Yang seperti ini digunakan oleh mereka untuk lebih memburukkan citra Islam. Makanya ya akhirnya ini sebab yang keberapa? Yang keempat. Adanya campur tangan. Iya. Dari non-muslim terutama Yahudi dan Nasrani. Untuk akhirnya membentuk kelompok-kelompok radikalis terorisme. Yang diambil dari anak-anak kaum muslimin yang sedang semangat membela apa? Islam ini. Makanya tidak aneh kan. Yang membunuh diri itu rata-rata masih belia Pak pemuda-pemuda itu Pak. Yang menjadi pengantin-pengantin. Yang diiming-imingi katanya dapat bida dari surga. Kamu kalau membunuh diri itu kamu bakalan langsung masuk surga. Diiming-imingannya cantik benar Pak. Ya. Allahul musta'an walaitiklan. Makanya akhirnya hal seperti ini harus dihadapi oleh dua perkara. Harus menghadapi radikalisme dan terorisme itu. Pertama, para ulama harus bersungguh-sungguh untuk menjelaskan tentang hakikat. Terorisme dalam Islam. Yang kedua, mendidik pemuda-pemuda dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Supaya mereka terpelihara dari pemikiran-pemikiran radikal dan terorisme atau khwarid itu. Kemudian para pemuda diikat dengan para ulama itu. Jangan dibiarkan mereka itu memahami sendiri tentang agama dan din ini. Kemudian, ya pemerintah pun juga bersikap. Bagaimana caranya dengan cara yang bijak ataupun dengan cara yang sesuai yang lebih maslahat. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Yang tentunya ya, kita doakan mudah-mudahan pemerintah kita ini diperbaiki oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita pemimpin yang mencintai umat Islam, mencintai syariat. Namun, ternyata tidak mudah hal itu bisa kita dapatkan akhirnya. Yang penting sekarang adalah kita terus berdakwah dan berdakwah. Berdakwah. Nah, pemerintah Indonesia kan untuk menanggulangi terorisme ada dua lembaga. BNPT dan apa? Densus 88. Itu dibangun untuk apa, Pak? Untuk menanggulangi terorisme. Kita umat Islam harus berpikir cerdas, Pak. Bagaimana caranya supaya mereka ini tidak salah alamat. Tidak mau tidak mau, kita harus dekati mereka, berikan masukan. Iya. Makanya Alhamdulillah, Ustaz Abdul Rahman Ayub diajak sama BNPT. Karena mereka tahu, Ustaz Abdul Rahman Ayub ini betul-betul tahu gerakan jaih di Indonesia, petahnya dan yang lainnya. Paham betul siapa orang-orangnya. Tahu betul. Maka kemudian diajak. Alhamdulillah. Demikian pula ya akhul Islam. Kita berpikir bagaimana supaya kita bisa memberikan masukan kepada mereka. Bahwa cenggot tidak identik dengan terorisme. Bahwa cingkrang bukan ciri teroris. Bahwa sunnah bukanlah terorisme dan radikalisme. Ini yang harus kita pikirkan, Pak. Iya. Makanya akhirnya, ya itulah. Orang-orang yang keras itu ketika melihat sebagian Ustaz-Ustaz ada yang mendekati. Apa katanya? Wah, murjiah. Wah, penjilat. Wah, iya. Iya. Padahalkan Ustaz-Ustaz itu tujuannya ingin apa? Memberikan masukan-masukan yang terbaik. Iya. Kepada mereka memberikan pemahaman-pemahaman yang terbaik. Dan Alhamdulillah, ya. Ada hasil-hasilnya kok, Pak? Iya, seperti kemarin tuh ya. Oh, apa sih? Sebelum Pak Tito, siapa? Pak Badarudin Haiti itu kan. Beliau ceramah di Istiqlal. Bahwa cenggot, cengkrang bukan tanda terorisme. Tugas beliau mengatakan begitu. Kenapa? Karena adanya orang-orang yang berusaha untuk memahamkan kepada beliau. Iya. Tentang, ya, tentang sunnah ini apa? Sunnah ini. Ya, waktu masih Pak Badarudin Haiti itu kan. Iya. Alhamdulillah, beberapa ustadz kita diundang oleh beliau. Sotabu Kotada, Sotabu Haidar. Iya. Beliau ingin tahu tentang gerakan-gerakan Islam. Alhamdulillah dijelaskan sama Sotabu Kotada, sama Dabu Haidar. Ya, tentang hakikat ini. Diberikan masukan. Waktu itu beliau baru faham. Oh, ternyata begitu ya. Iya. Nah, dengan cara seperti ini. Terkadang kan pemimpin-pemimpin kita itu gak faham, Pak. Gak tahu, gak punya ilmunya, gitu, Pak. Berarti kita harus berikan kepada mereka masukan-masukan yang bermanfaat. Supaya mereka tahu mana teroris, mana. Bukan. Karena orang-orang syiah nih, zaman sekarang ini. Terusnya denis ya. Berusaha bagaimana caranya supaya dakwah sunnah ini mati. Caranya bagaimana? Diidentikan dengan wahabi. Dan kemudian tuduhannya apa? Teroris. Suka mengkafirkan. Dan yang lainnya. Iya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka pun juga menghasut organisasi terbesar di Indonesia ini. Supaya apa? Memusuhi apa? Orang-orang yang berusaha kembali kepada sunnah. Akhirnya di mana-mana. Di demo. Di Ustaz Syafiq tuh. Di beberapa tempat. Di demo. Akhir. Karena sebetulnya di belakang mereka ini ada orang-orang yang tidak suka ini. Sebuah konspirasi besar. Akhir Islam. Akhir. Maka ya akhir. Kita tentunya tetap bersabar. Dakwah sunnah terus berjalan insyaAllah. Kita terus berusaha untuk mendakwahi manusia dengan hikmah. Dengan bijak. Dengan ilmu. Dengan penuh kesejukan. Kita harus perlihatkan bahwa dakwah sunnah bukan dakwah terorisme. Bukan. Sama sekali. Iya. Makanya kita selalu fahamkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah. Bagaimana sikapnya kepada pemimpin. Iya. Bagaimana ahlu sunnah wal jamaah dalam masalah akhlak. Bagaimana ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah pergaulan dengan masyarakat. Dengan non muslim dan yang lainnya. Dan bahwasannya kita sama sekali tidak pernah akhik salampangan dalam masalah kafir mengkafirkan. Karena kan yang selalu diindedikan kepada kita apa coba. Itu salafi wahabi mudah mengkafir-kafirkan. Padahal subhanallah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja pak. Yang dia mereka katakan bahwa itu pentolannya wahabi. Beliau mengatakan apa? Iya. Ketika itu beliau dituduh. Mudah mengkafirkan. Dan mengkafirkan orang yang tidak mau hijrah ke negerinya. Maka beliau mengatakan apa? Aku belum berani mengkafirkan orang yang menyembah patung Badawi yang ada di atas kuburannya. Karena tidak karena kebodohan mereka dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Bagaimana aku mau mengkafirkan orang yang tidak mau hijrah ke negeriku. Tapi itulah pak diputar balikan. Itu buku yang berjudul apa itu? Sejarah berdarah sekta wahabi salafi. Yang ditulis oleh Iddah Haram. 100% isinya kedustaan. Itu usta isinya itu. Dan Alhamdulillah sudah dibantang oleh beberapa ustad. Ustaz Firanda, Ustaz Sufrenur Rai dan yang lainnya. Maka tentu kita tidak akan pernah surut ketika dituduh teroris. Padahal kita sama sekali Alhamdulillah berlepas diri dari terorisme. Kita pun tidak akan pernah surut berdakwah insyaAllah. Kita akan terus memahamkan kepada masyarakat tentang hakikat dakwah yang mulia ini. Dakwah yang penuh hikmah ini. Akhul Islam. Terima kasih.